Terima kasih. Tapi kalau yang belum mungkin nanti bisa lihat di record Youtubenya. Gak apa-apa lah, saya beri gambaran sebentar aja mengenai BriskCAD ini. Mungkin bagi yang belum mengikuti webinar kami sebelumnya ya. Jadi BriskCAD ini adalah sebuah alternatif dari CAD. Berbasis DWG, berformat DWG, dengan user interface dan pengoperasiannya sama persis dengan software-software CAD DWG umumnya. BriskCAD ini dibuat oleh developer software BriskCAD dari Belgium dan berada di bawah bendera Hexagon. Satu payung dengan Leica tadi ya, sama-sama Hexagon. Sebuah perusahaan besar multinasional yang berrekort di USA. Membawai banyak hardware, software seperti BriskCAD, BriskCAD, Leica, Cloudwalk, dan lain-lain. BriskCAD ini sangat cocok digunakan sebagai alternatif program CAD, selain program-program CAD yang telah beredar di pasaran seperti, saya sebut aja ya, AutoCAD, Autodesk, AutoCAD dari Autodesk, MicroStation, Bentley System, CWCAD, CWCAD, CWSOFT, GSTARCAD, dan lain-lain. Ya, jadi seperti itu tadi ya, kalau Anda sering melihat pengurangan AutoCAD, CWCAD, CWCAD, GSTARCAD, ya ini seperti CAD DWG juga. Jadi memang dia, BriskCAD ini memang anggota dari organisasi developer software untuk program CAD, Open Design Alliance ya. Juga anggota ITC, IntelliCAD, Teknologi Konsorsium ITC ya, itu organisasi independen untuk pengembangan program CAD berdasarkan teknologi IntelliCAD. Jadi sama-sama menggunakan teknologi IntelliCAD itu semua. Jadi anggota yang tergabung dalam ITC tadi itu memang menggunakan format penyimpanan file dalam bentuk DWG. Jadi, dia bisa dibaca, ditampilkan, diubah, disimpan, tanpa melakukan konversi apapun kalau antar software DWG ya. Jadi bisa digunakan untuk membuka, menampilkan, mengedit, juga nyimpan file-file AutoCAD ya. Mulai dari versi awal sampai versi yang terbaru. Ya, jadi BriskCAD ini menjadi sebuah solusi all-in-one CAD. Maksudnya gini, mulai dari konsep, penggambaran 2D, modeling 3D, pendetailan, dan seterusnya. Maksudnya semua workflow ini dikerjakan dalam satu file, satu format. BriskCAD ini jadi solusi desain CAD all-in-one pertama di DWG yang menjawab semua kebutuhan ada. Jadi, mulai penyusunan 2D, modeling 3D, desain mekanical, dan BIM itu semua dalam satu format DWG. Jadi, mengefektifkan waktu, pekerjaan, dan biaya. Ya, karena sekali lagi format yang digunakan adalah DWG ya. Jadi, Anda dengan mudah bisa share, bisa terima file dari user CAD manapun, tanpa khawatir masalah kompetibilitas atau informasi data yang hilang. Ya, dengan aplikasi CAD DWG yang lainnya, Anda nggak perlu import-export lagi, nggak perlu konversi lagi. Cukup open aja karena formatnya memang sudah sama. Dan briskCAD ini tersedia lisensi permanen dan lisensi subscription langganan. Jadi, masih ada untuk yang permanen. Jadi, menjadi solusi Anda kalau Anda mencari software yang permanen. Juga ada untuk yang jaringan atau yang network atau yang single license. Ada versi license, single license, multi license, network, dan education juga. Jadi, sekali lagi Anda bisa memilih apakah mau lisensi yang subscription langganan atau yang permanen. Sehingga briskCAD menjadi solusi untuk kalau Anda mencari software yang berlisensi permanen. Nah, jadi kalau Anda mengenal AutoCAD, saya sebut aja ya AutoCAD, Anda pasti akan familiar saat menggunakan briskCAD. Kenapa? Karena interface dan pengoperasiannya sangat gini. Jadi, tampilan dan perintah-perintahnya hampir sama, shortcut semua sama. Bahkan Anda juga bisa menggunakan template AutoCAD yang sudah ada atau pen style yang sudah ada, pen style AutoCAD yang sudah ada, atau memasukkan LISP. Sehingga Anda hampir nggak perlu training lagi untuk menggunakan briskCAD ini. Mungkin hanya perlu beberapa jam untuk penyesuaian aja. Sehingga waktu kerja Anda nggak banyak dikorbankan untuk training dan belajar software baru. Jadi, di briskCAD ini menyediakan tiga opsi. Yang pertama yang klasik, itu versi LT-nya. Itu yang versi ringan dan simple. Seperti CAD versi ringan, versi simple. Lalu briskCAD Pro, itu bersih semua fasilitas-fasilitas dari yang klasik. Namun ditambahkan model yang 3D, library block, 2D, 3D, rendering untuk 3D, assembly untuk mechanical, dan mungkin kan ditambahkan plug-in. Lalu yang platinum itu berisi fitur dan fungsi briskCAD Pro tadi dengan tools-tools modifikasi yang lebih kompleks. Dan versi ini yang menyediakan fungsi beam dan mechanical nanti. Jadi, yang platinum tadi itu ada tiga versi lagi. Ada briskCAD beam, itu modeling beam berbasis DWG. Jadi, Anda membuat pemodalan beam dengan format DWG. Workflow-nya dari konsep 2D, 3D, klasifikasi beam, itu semua dalam satu basis DWG. Klasifikasinya juga menggunakan AFC, sehingga bisa dikolaborasi dengan software beam lainnya. Sedangkan briskCAD mechanical, ini, yang mechanical, itu software design yang dikhususkan untuk mechanical dan manufacturing dengan fungsi assemblingnya. Sedangkan yang ultimate, itu kombinasi briskCAD beam dan mechanical, dua-duanya masuk ada di sini. Jadi, sekaligus dapat dua. Itu, buat apa sih kalau saya beam pakai mechanical juga? Ini membantu kalau Anda menggunakan beam sekaligus semi-mechanical itu contohnya. Kalau Anda mau sampai beam, sampai fabrikasi. Atau beam, mau sampai mekanical yang lebih detail. Nah, sedangkan untuk keperluan kolaborasi kerja timnya, briskCAD menyediakan fitur rubrik SIS 24-7, sebuah cloud power basis cloud, untuk keperluan sharing dokumen, sharing model ke anggota tim yang berada di mana pun, di negara mana pun. Anda bisa bersamaan melihat sebuah model 3D, menggabungkan beberapa model dari para anggota tim, melakukan review, marking, memberi komentar, memberi revisi, key images, chatting antar anggota tim, meeting online, itu juga bisa lewat sini. Bukan hanya file DWG, tapi berbagai format file seperti PDF dan Excel juga bisa di-share di sini. Markup, revisi, ini juga bisa di-explore ke format BCF. BCF itu seperti open BIM juga, format open BIM seperti EFC, tapi bentuknya tekstual, untuk mirip informasi markup dan review ke software reviewer yang lain, seperti NavisWalk, BIM 360, RIMBLE Connect, review di dalam Archicad, dan lain-lainnya, dia juga ada BCF-nya. Jadi singkatnya saja, Briscate BIM menawarkan solusi BIM yang workflow-nya memang sedikit berbeda, namun lebih sederhana dibandingkan software BIM yang lain. Anda bisa membuat model 3D dengan cara yang lebih fleksibel, dengan bentuk yang bebas, kemudian diklasifikasi sebagai objek BIM, lalu dengan format DWG, memungkinkan Anda untuk melakukan workflow BIM hanya dalam satu file, mulai dari konsep 2D, 3D, detailing, penyajian, dokumen, soft drawing, dan lain-lainnya. Semua ini terpadu dalam format DWG, yang sudah Anda familiar lah di Anda ya. Jadi Anda nggak perlu banyak belajar, dan menyesuaikan diri dari nol lagi. Dan Anda yang terbiasa dengan CAD pun, bisa memulai BIM tanpa perlu training bernama-lama. Jadi sekali lagi, kalau workflow BIM biasanya kita perlu pindah-pindah software, misalkan 2D-nya di CAD, konsep 3D-nya mungkin di SketchUp mungkin, skematiknya lalu di Archicad mungkin, strukturnya di Tecla, MEP-nya di Revit, lalu balik lagi ke AutoCAD untuk soft drawing lagi, bolak-balik saja terus. Tapi kalau diberi CAD BIM, mulai dari konsep 2D, 3D, skematik, detailing, scheduling, soft drawing, semuanya tetap dalam satu file, tanpa perlu pindah-pindah, tetap dalam satu format, tanpa perlu menyiapkan banyak software, tanpa perlu beli banyak software, tanpa perlu khawatir kompetibilitas karena format file yang berbeda-beda, sehingga meminimalkan waktu dan biaya yang diperlukan. Waktu Anda akan lebih banyak fokus untuk mendesain dibandingkan hanya memikirkan aplikasi banyak software dan tools. Nah, jadi, saya kesimpulannya saja, ada banyak tools yang dibutuhkan dalam BIM itu sudah disediakan oleh brisket, antara lain seperti itu untuk membuat kebar konsep, itu kita ada yang brisket-shape, yang alat bantu desain, menambahkan informasi-informasi elemen, data proyek, data bangunan, library-library, elemen-elemen struktur, library untuk HP AC, construction documentation, layout kembar kerja, soft drawing dengan pen style dan anotasi-anotasi yang bisa di-custom, atau mungkin ngambil dari style-nya CAD yang sebelumnya, format IFC ini yang paling penting, itu untuk interoperability atau pertukaran file antar beda software, misalnya untuk export ke Revit, ke Archicad, dan lain-lain. Juga proyek kolaborasi, kolaborasi tim, seperti yang tadi saya tunjukkan dengan adanya brisket 24-7 untuk cloud sharing. Nah, berhubung, saya harus menyingkat waktu juga, jadi kalau Anda mau tahu lengkapnya mengenai brisket ini, termasuk keunggulannya dibandingkan software lain, termasuk bagaimana BIM-nya dia, keunggulan-keunggulan dari brisket BIM-nya sendiri ya, ini yang lalu kita sudah mengadakan webinar, tapi kalau Anda nggak mengikuti, Anda bisa lihat dari YouTube, di channel ACA 3D, di situ Anda bisa lihat record-nya. Termasuk webinar yang sekarang pun juga nanti akan kita record, akan kita masukkan ke channel YouTube ACA 3D ini juga, jangan lupa subscribe. Oke, saya lanjut saja. Nah, saya langsung masuk saja ke software-nya brisket BIM untuk memasukkan data point cloud. Jadi, yang saya tunjukkan di sini bukan tombol, bukan mengenai brisket-nya lagi, maksudnya bukan tentang fitur-fitur brisket, fitur-fitur bisa Anda lihat di webinar yang saya tunjukkan tadi, yang di sini yang saya tunjukkan hanya proses point cloud-nya saja. Jadi, di sini saya pakai menggunakan template default yang milimeter dan workspacenya saya pilih yang BIM. Oke. Dan saya harus save dulu. Jadi, saya akan tunjukkan dua cara. Cara pertama yang cara bawaan dari brisket tanpa plug-in, yang cara kedua nanti dengan plug-in cloud work. Yang di sini saya mau menggunakan cara tanpa plug-in. Iya. Ini tanpa plug-in, jadi bawaan dari brisketnya langsung. Saya ketik point cloud proses. Jadi, langkah pertamanya adalah proses point cloud itu persiapan data. Jadi, data ini harus diproses terlebih dahulu karena file-file ini bisa membongkak sangat besar. Jadi, kita gunakan command point cloud proses hingga terbuka dialog file selanjutnya untuk masukkan point cloud-nya. Kita pilih file point cloud-nya. Format point cloud yang disupport ada tiga tipe. LAS, PTS, dan PTX. Hasil prosesnya akan berupa, ini hasil prosesnya selesai. Ini berupa output file berformat BPT. Sebentar. Ya, itu berformat BPT. Kalau Anda sering menggunakan software Autodesk, mungkin ini konsepnya seperti buat RCP di recap ya. Jadi, seperti di recap kita proses ke RCP. Dan kalau di sini prosesnya ke BPT. Nah, selanjutnya kita masukkan file point cloud tadi yang sudah jadi BPT ke workspace kita. File DWG-nya tadi setelah di-save, kita perintah point cloud attach. Satuan millimeter. Dialog box. Berupa point cloud. Opsien penempatannya. Saya arahkan. Oh, sorry. Display-nya masih 2D. Saya harus tampilkan display yang 3D. Visual selanjutnya saya ganti yang 3D. Misalkan salah satu deh, modeling deh. Nah, itu sudah muncul. Saya zoom extend dulu. Saya lakukan zoom extend. Ini dia point cloud-nya. Jadi, begitu point cloud ini masuk, itu sudah bisa dimanipulasi seperti objek atau entity. Bisa di-move, di-rotate, scale, seperti objek biasa. Nah, kalau kita klik point itu ada banyak opsien-opsien di situ untuk mengolah point cloud-nya ini. Seperti misalkan saya bikin section, point cloud crop. Misalkan saya crop. Saya gunakan rectangle saja. Bisa rectangle, bisa polyline. Misalkan saya contohkan rectangle. Enter. Ya. Sudah saya crop ya. Ini hasil crop-nya. Oke. Ya. Saya kembalikan. Saya mau menggunakan yang... Oh, sorry. Ini saya tunjukkan dulu hasil crop-nya ya. Seperti ini ya. Ya. Point cloud crop. Oke. Saya mau coba yang polygon. Ya. Oke. Ini crop yang polygon. Ya. Saya tunjukkan selanjutnya. Kalau ini tadi tanpa... Tanpa plug-in. Jadi masih bawaan dari brisketnya langsung. Fiturnya masih fitur bawaan langsung. Sekarang saya mau menggunakan plug-in cloud box. Ini tadi yang sudah sempat ditunjukkan oleh Pak Alvi. Tapi di sini saya mencontohkan di model ini. Ini model sebenarnya saya ambil. Discan oleh Pak Alvi. Yaitu ruangan, ruang servis atau ruang resepsionisnya kantor Leica. Di gedung Bluebird ya. Sebenarnya tadi sempat ada fotonya ditunjukkan oleh Pak Alvi ya. Nah, ini... Saya ambil point cloud-nya. Nah, di sini. Sebentar di-save dulu. Ini harus di-save dulu supaya template-nya. Karena harus ada template-nya. Nah, ini yang cloud-work yang ditunjukkan oleh Pak Alvi tadi. Tadi sudah sempat dijelaskan. Nah, di sini caranya lebih singkat. Saya cukup klik open LGS. Tidak pakai proses-proses seperti tadi ya. Langsung open LGS. Dan kita langsung ambil file LGS-nya. Ya, test office ya. LGS. Dan cukup langsung open saja. Kilih unit. Dan oke. Ini prosesnya akan lebih cepat. Dibanding yang bawaan langsung tadi. Ya. Oke. Ini hasil laser scanning dari ruang office. Ruang service atau ruang resepsionis dari kantor Legal Geosystem. Sama seperti yang sebelumnya saya tunjukkan. Ini masih beberapa yang sama. Nah, di sini kita masih bisa... Sebentar. Ya. Di sini ada tombol limit box. Jadi kita bisa lakukan cropping. Mau dua poin, tiga poin. Di sini saya contoh pakai yang dua poin saja. Saya buat rectangle di sini. Saya buat box. Dengan ketinggian sekian. Ya, sudah tercrop ya. Jadi untuk lebih memudahkan gambar, kita bisa crop. Dan masih banyak pilihan crop yang lain tadi sebenarnya. Kita juga bisa riset lagi. Atau mungkin dengan forward backward seperti yang ditunjukkan Pak Lepi tadi. Saya limit lagi deh. Dua poin. Saya bentuk box. Enter. Dan ini juga masih bisa dimanipulasi, dimodifikasi, rotate, scale, dan lain-lain. Oke. Nah, masih banyak tombol-tombol lain yang bisa dimanfaatkan di sana. Tiga contoh, misalkan. Saya menggunakan density-nya. Bisa saya atur. Kalau density-nya seperti ini. Kalau high density-nya yang paling rapat. Kadang makin rapat juga malah mengganggu saat tracing-nya. Nah, ini yang medium. Yang low. Dan ini paling low. Ya. Kalau saya sendiri, kalau nge-tracing malah lebih suka yang low. Tapi kadang butuh yang high density-nya. Nah, itu poin visibility. Kalau kita mau menyembunyikan. Jadi kalau kita selesai membuat model, mau disembunyikan, pakai visibility. Juga ada poin snap. Kalau Anda mau snapping, mau bikin line, lalu disnab ke poin cloud-nya. Ke korinat poin cloud-nya. Itu bisa mengenakan poin snap. Di beberapa contoh. Nah, ada juga untuk color-nya. Anda bisa memilih option-option color. Mau true color seperti warna aslinya. Atau ke intensity-nya. Color mapping. Anda bisa pilih pengaturan opsi warnanya. Apakah elevasi berdasar elevasi, berdasar ketinggian. Range-nya juga bisa Anda atur di sini. Baik. Nah, saya langsung saja contoh. Saya persingkat dulu waktunya. Di sini saya contoh mau tracing. Jadi selesai mengambil atau mengolah poin cloud-nya. Saya trace untuk menjadi model. Saya buat bantuan rectangle untuk leveling. Saya betulkan ketinggiannya dulu. Lalu saya buat crop. Spesial lebih mudah gambarnya. Saya gunakan ketinggian yang luar saja. Ya. Saya langsung memodelkan. Cari yang paling enak tampilannya. Ya. Di sini saya langsung menggunakan polisolid saja untuk membuat dinding. Saya pakai polisolid saja. Ketinggian saya set saja ketebalan dan ketebalannya. Maksudnya weight-nya. Saya set ketebalannya. Saya pilih justifikasi-nya di kiri. Di left. Langsung ketinggiannya. Mungkin di layar monitor Anda ada yang kurang jelas terlihat ya. Tapi di sini kelihatan. Ada beberapa titik mungkin kalau di layar monitor Anda mungkin enggak kelihatan di layar monitor Anda. Tapi di sini saya kelihatan jelas titiknya. Snapping-nya juga kelihatan jelas. Nah, tembok yang sudah jadi saya langsung kategorikan ke dinding. Walaupun ini bisa kategori otomatis. Tapi di sini saya pakai satu persatu saja untuk penunjuan. Karena bahwa itu tadi sudah menjadi dinding ya. Di tree-nya itu sudah menjadi wall. Langsung saya olah mungkin dengan offset. Untuk nanti dijadikan perlubangan mungkin. Nah, saya bikin perlubangan misalnya. Ya, itu contoh saja. Walaupun sebenarnya enggak begitu. Tapi ini saya cuma memberikan contoh. Ini contoh beberapa dinding yang sudah dibuat. Jadi saya langsung lanjutkan ke sebelah sana dan seterusnya. Ya, di situ mungkin Anda enggak kelihatan titiknya. Ya, dan seterusnya. Nah, saya langsung singkat ke yang sudah jadi. Di sini dinding yang sudah jadi. Yang sudah diolah. Yang sudah dimanipulasi tadi. Kalau saya tunjukkan, ya. Ini antara point cloud dengan modeling-nya. Dan itu nanti bisa Anda tambahkan lagi mungkin dengan lantai. Ya, lalu dikategorikan ke slab. Lalu dari Cloudworks juga menyediakan untuk MEP. Ada pipe, ada ducting, ada flange, ada steel, dan lain-lain. Ya, bisa pakai. Atau dari bawaan brisketnya sendiri. Itu ada profile-profile ducting, steel, dan lain-lain. Ya, untuk hasilnya nanti seperti ini. Ya, nah inilah hasil yang sudah jadi, ya. Ini kalau dalam bentuk 2D, Kat. Ini kalau dalam bentuk 3D. Oke, disitulah contoh bagaimana menerapkan point cloud-nya ke bentuk brisket, ke modeling, jadi bagaimana mempressing-nya. Ya, kali ini webinar kita cukup panjang, ya. Cukup. 2 jam, hampir 2 jam. Gak apa-apa. Pak Alfi, mungkin ada tambahan. Barusan Bapak Karis Alfi, mohon pamit karena ada meeting. Karena ada meeting yang mendesak. Jadi, terima kasih untuk Bapak Karis Alfi. Kalau ada pertanyaan yang ditujuan ke Bapak Karis Alfi, nanti bisa saya email ke beliau. Pak Alfi satunya, Bapak Alfi dan lain-lainnya, mungkin ada tambahan. Mungkin ada tambahan. Sudah sih, Pak. Kayak tadi udah ditambahin di awal juga. Langsung belajar sama Pak. Kayaknya ya, sudah cukup sih. Iya. Oke. Sekarang setelah. Iya. Ini ada 13 pertanyaan. Sebentar, saya screenshot supaya semua bisa baca, ya. Karena kalau saya klik begini, hitam kan ya di sana, ya. Iya, betul. Saya bisa baca ini. Makanya harus. Oke. Jadi, saya perlu screenshot. Apa dibacain aja, Pak? Iya, dibacain aja, Pak. Bacain aja. Oh, Pak Karis masih ada, ya? Iya, masih. Saya akan on-off. Baik, baik. Oh, iya, iya. Oke, oke. Jadi, pertanyaan pertama itu dari Bapak Ahmad Dinawan, apa kelebihan brisket dibanding dengan software CAD lainnya? Itu baru saya sebut satu persatu. Kelebihan brisket dibanding software lainnya sebenarnya itu ada banyak. Tadi sempat saya singgung juga. Dan kalau mau lebih lengkap lagi bisa lihat di YouTube kita. Jadi, yang paling menonjol itu adalah bahwa semua workflow itu dalam satu DWG, ya. Jadi, kita nggak perlu pindah-pindah platform. Ya, itulah kelebihannya. Jadi, DWG tapi bisa sampai BIM, ya. Oke, itu dari Bapak Ahmad Dinawan. Lalu, dari, oh, sayangnya namanya Al-Milus, ya. Do we get certificate for this webinar? Thank you. Sorry, we not give the certificate. Oke, nah pertanyaan ketiga ini mirip. Kita sudah menggunakan pertanyaan poinnya. Ini mirip dengan yang pertama pertanyaannya, ya. Jadi, poinnya adalah pertama, semua dalam satu DWG dan kedua, lisensinya bisa permanen, ya. Nah, dari Bapak Dino Irawan, untuk alat laser scanner, kalau disimak bisa mencakup pekerjaan 2D, 3D, 4D, 5D, dan D7D. Ini leveling dalam BIM, ya. Maka alat tersebut compatible dengan software apa saja untuk ekstensi TikTok file. Kalau ekstensi filenya itu tadi, ya, Pak Alvi, ya. Ada LAS, ada... LAS, L57, L47. Cuman yang all-in-one file-in dari kita sih, emang yang tadi disempat tunjukin di awal, sama apa-apa itu. Ini LGS file. Ini bisa langsung ketarik, dan Pak. Jadi, kenapa kita LGS? Jadi, dia nggak ada loading pas dia membuka data. Dan dia bisa langsung open secara cepat. Saat nggak ada waktu buat loading loading data. Jadi, kita ada LGS file. Dan itu kita bisa embed sih berbagai macam software, terhadapnya brisket. Iya. Kalau brisket tadi kita udah lihat caranya, ya, bisa dengan LGS atau LAS. Kalau menggunakan SketchUp, bisa menggunakan, tergantung extension SketchUp-nya, tergantung plugin SketchUp-nya, karena masing-masing plugin beda extension. Karena kalau SketchUp harus pakai plugin, ya. Bisa L57 mungkin, kalau yang kita tunjukkan di webinar sebelumnya. Kalau Archicad kayaknya L57 itu juga bisa. Revit juga kita bisa convert dulu ke RCP. Jadi, untuk software-nya umumnya bisa, ya. Mungkin bisa jadi, ini kan harus bisa jadi pakai cloud log juga. Si Revit juga. Kalau si Revit juga tidak ada sih. Kalau di Appadise Family. Sudah ada cloud log-nya, ya? Iya. Oke. Baik, Bapak. Selanjutnya, Bapak Gordo Hasi Holland, apakah program BIM menggunakan point cloud start perlu dilakukan install ulang dan tidak bisa digabungkan dengan program BIM yang sudah ada? Untuk programnya, apakah bisa saya terdapatkan atau harusnya saya ulang? Hampir program, maksudnya program BIM itu mungkin maksudnya modeling, program modeling berbasis BIM kali, ya. Karena program BIM itu kan ada banyak sekali macam-macam, ya. BIM atau bukan kan bukan programnya sebenarnya. Bukan software-nya, tapi workflow-nya sebenarnya yang menjadikan dia BIM atau bukan, ya. Tapi yang mungkin yang dimasukkan di sini, software modeling yang berbasis, yang nge-BIM, lah, gitu, ya. Seperti Revit, Arsicat, gitu, ya. Biscuit BIM. Biasanya, mereka sudah ada. Import point cloud-nya sudah ada, biasanya. Ya, hampir semua software permodelan BIM itu sudah ada. Nah, bahkan SketchUp pun juga bisa extension untuk BIM, ya. Jadi, nggak perlu install ulang apapun. Jadi, sudah ada di sana, ya. Oke, saya lanjut ke Bapak Arisa Effendi. Secara garis besar, hadirnya teknologi laser scanning model yang sekarang bisa bersuapkan. Nah, ini kayaknya Bapak Karis Alvin yang ahlinya, nih. Yang di mana pertanyaannya, Pak. Secara, dari Bapak Arisa Effendi, secara garis besar, dengan hadirnya teknologi laser scanning dan modeling yang sekarang, bisa mempercepat workflow dan operation. Apa saja yang perlu disiapkan oleh perusahaan untuk mengadaptasi teknologi ini, baik itu di sisi teknologi maupun human resource-nya. Oke, silahkan Bapak Arisa Effendi, mungkin. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, pertama kali yang kami lakukan adalah, ya, pastinya mengetahui tentang teknologinya dulu, ya. Nah, ini mungkin butuh kerjasama juga, ini dari Pak Alvi, misalnya, atau dari vendor-vendor, untuk bisa memberikan semacam experience. Untuk memberikan semacam experience bagi teman-teman yang ingin mencoba teknologi ini untuk bisa diintegrasikan di dalam workflow-nya mereka. Kenapa? Karena mungkin tidak semua perusahaan itu memiliki keleluasan untuk bisa beli duduk baru nyobain, gitu. Jadi, kayak semacam test drive lah, gitu. Lalu kemudian dari situ baru bisa diukur to certain extent, itu apa saja yang bisa diintegrasikan di dalam workflow. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat kita sudah memiliki teknologinya, pastinya kita harus memampukan orang-orang yang akan menyediakan data-data tersebut untuk kebutuhan kita selanjutnya. Artinya begini, pada saat saya melatih teman-teman surveyor untuk bisa memakai teknologi-teknologi baru ini, kita harus pastikan data apa yang kita butuhin, gimana cara mereka ngambil datanya, gitu kan, berapa kerapatan, kalau misalnya itu alatnya daerahnya luas, gitu ya, pindah-pindahnya itu berapa kali, cara ngambilnya kayak gimana, karena setiap alat itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, gitu. Bagaimana cara kita mengoptimasi alat-alat tersebut, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi kalau menurut saya investasi itu pastinya perlu dilakukan. Cara kita menghitung balik modalnya juga perlu kita persiapkan, karena kalau misalnya kita proyeknya katakanlah itu 2 atau 3 miliar, lalu kemudian kita beli alat untuk teknologinya ini harganya 500 juta atau 350 juta, itu kan kayaknya udah habis semua tuh untung margin kita, itu kan. Tapi kalau misalnya kita bisa perhitungkan ini sebagai sebuah services misalnya, ada services yang disiapkan misalnya oleh Leica, lalu kemudian kita tinggal ambil datanya sesuai dengan kriteria yang udah kita inginkan, ya nanti kita bisa langsung gunakan. Kecuali kalau kita punya proyek yang cukup banyak, lalu kemudian kita bebankan investasi dari alat tersebut ke banyak proyek, ini terus terang aja untuk kami bisa memiliki alat laser scanner dan fotogrametria beturun seperti itu, kami harus hitung itu nilai ekonomisnya untuk seluruh proyek, jadi tidak satu proyek saja. Jadi sebegitunya kami ingin mendapatkan benefit dari teknologi terbaru ini. Demikian mungkin bisa membantu, kalau kurang jelas boleh. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Benar kata Pak Haris Al-Fidabi. Benar, kalau misalkan mau testing, misalkan kontak ke Pak Kiki, misalkan mau testing, demo nggak perlu beli dulu, testing dulu aja nggak ada masalah, nanti kontak aja. Oke, baik. Terima kasih. Ya, saya lanjut. Bu pertanyaan berikutnya dari Bapak Galuh. memisahkan obyek yang used dan unused. Kategori kan kalau di-scan, kadang pendata penting kelewat laser ikut ke-scan. Bagaimana ini, Pak Alfi? Kayaknya memang... Oke, mungkin maksudnya buat filter atau menghapus obyek yang tidak diperlukan. Jadi kalau di-scan, sebenarnya untuk misalkan lagi di lapangan, kalau ada obyek, ada atau alat berat lewat, segala macam, ya ke-scan, ke-scan aja, karena nanti kita bisa sisakan, kita bisa sisakan di-software. Kalau di alat itu sebenarnya ada, yang namanya double scan, begitu di-import data yang noise tadi langsung terhapus secara otomatik. Itu ada dua cara sih. Otomatik langsung di-hardware, begitu import data bersih, atau yang kedua kita bisa filtering, kita selection. Sama kayak kita gunakan software yang ada umumnya, kita misalkan selection data yang tadi misalkan hapus, yang di luar yang kita block, kita block dulu yang mau kita pakai, yang di luar kita hapus. Itu bisa. Kita filtering software di-info. Baik. Oke, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan aja. Oh, sayangnya nggak ada nama ini, Anonymous. Namun, nggak apa-apa, kita tetap jawab. Saya boleh nambahkan sedikit itu untuk filtering itu ya. Boleh Pak, silakan Pak. Jadi memang tersedia solusi software, yang dia cukup pintar dengan artificial intelligence-nya, itu bisa memisahkan objek-objek. Tapi ya tidak terelakkan ya, kalau misalnya pada saat kita nge-can itu, objek-objek yang tidak kita inginkan itu muncul. Jadi, saran saya tetap lakukan manual filtering juga untuk meningkatkan kualitas dari point cloud yang kita akan gunakan. Karena pada akhirnya nanti kan kita akan gunakan itu sebagai alat justifikasi kita. Jadi memang ya, spending. Kan kita bagian surveinya itu udah dibantu sama teknologi gitu. Masa tinggal filtering aja, kita nggak mau habisin waktu lagi. Itu kalau saya, itu jauh lebih nyaman dan aman ketika kita melakukan secara manual. Nggak lama kok, paling nambah-nambah 3 jam, 4 jam aja kok. Demikian tambahan dari saya. Oh baik. Jadi memang kadang ada obstacle seperti itu ya. Jadi yang sama Pak Arfi yang gimana itu Pak ya? Selalu. Jadi kita ketepnya ketep sama. Biasanya kan, kalau di skenario, kenapa benefit-nya itu, kita nggak nge-close, taruh kayak di forplan atau EPC. Kita nggak stop operating. Alat itu masih kerja dulu, sistemnya masih operasi. Boilu masih operasi. Kita sker-kerja aja, orang lewat lewat aja. Ya paling nanti ada noise yang perlu ditapus gitu. Di manual tadi. Iya. Belum lagi, kadang ketutup tumpukan sisa back-hasting gitu kan yang betul. Atau orang lewat gitu kan. Orang lewat juga. Tapi kalau misalnya, kayak konteks capture misalnya, itu dari Bentley itu, dia cukup pintar untuk melihat, kalau ada objek bergerak, dia tidak masukkan itu dalam scan. Tapi kalau kita pakai recap, mungkin itu bisa kebaca. Tapi kemudian, itu tadi, cara kita memfilter itu, ya tetap harus manual sih, kalau menurut saya gitu. untuk memastikan, ya itu tadi, terrainnya, ground, apa namanya, digital terrain modelnya itu, bisa mencapai digital elevation model yang kita inginkan, kalau misalnya kita bicara ground cover ya. Iya. Baik, jadi tetap, human resource-nya tetap dibutuhkan. Saya lanjut, yang ini sayang sekali, tidak ada namanya, tapi tetap kita coba jawab. Laser scanner atau foto, foto geometri, apakah bisa mengetahui lapisan mesin tanah atau underground? Lapisan tanah apa saja, jaringan apa saja yang berada-ada. Nah, mungkin Pak Alfie, atau pengalaman dari Bapak Karis, mungkin bisa? kalau dari saya sih, bentar ya, kalau dari scanner sih, dia dapat kondisi atas saja. Kalau mau dapat underground, dia sensor beda, namanya radar. Namanya ground penetrasi radar. Bisa yang, kedalaman itu bervariasi, tergantung dari kelombangnya. Nah, itu kita gabungan. belum ada, setelah saja sih, kalau menggunakan sensor dari drone, kita pasang, kita tahu, bawah itu belum ada. Karena selama ini, tetap kita pakai ground lighting radar. Kita convert, kalau kita superimpose, setelahnya kita gabungin, dengan data ground-nya, yang dihasilkan dari scanner. Ini Pak Aris Alfie, ada pengalaman yang lain, selain pakai radar, Pak? Ya, idem. Saya pikir, jadi memang kalau untuk yang laser scan sama fotogrametri, karena itu sifatnya visual dan laser, ya pasti yang non-penetrable, maksudnya untuk surface. Tapi kalau misalnya penetrasi sampai ke lapisan tanah, saya pernah ada pengalaman, ya pakai, ya itu tadi pakai georadar, atau pakai teknologi seperti, apa, ultrasonografi, ya. Jadi teknologinya bisa pakai sonar, atau pakai ultrasonografi, WSG, macam kita cek kandungan, gitu ya. Itu georadar, gitu ya. Kita jalankan di atas jalan, atau apa namanya ground, nanti kita bisa lihat 5 meter di bawahnya, atau 10 meter di bawahnya, itu akan ada apa. Itu juga sebenarnya munculnya sebagai sebuah disrupsi sinyal, ya. Bukan sebagai objek, tapi sebagai disrupsi sinyal, kelihatan di situ ada, apa namanya, ada perbedaan kondisi di sana yang harus diinterpretasi sama orang geoteknik, memang. Jadi memang belum. Ada teknologi satu lagi, namanya ERT, itu pakai elektronik resistif. Tapi kemudian itu belum umum juga. Tapi itu bisa juga digunakan untuk area-area yang tidak terlalu luas. karena dia akan harus ketemu ya, apa namanya, aliran listriknya itu. Demikian. Baik, terima kasih, Pak Afrik, dan Pak Karis. Berikutnya, Bapak Ahmad Timon, kelebihan bereskip, dalam mengaplikasikan data point cloud. Jadi, memang di software lain juga ada, insert point cloud, tapi kalau seperti kita lihat tadi, yang bawaan brisketnya sendiri, itu ada beberapa pengelahan. Yang saat saya mengetik tadi point cloud, itu langsung muncul, ada point cloud crop, ada point cloud apapun, itu ada tombol-tombol juga, software lain, memang juga ada point cloud, tapi ada yang harus lewat extension, atau plug-in dulu, untuk supaya banyak opsinya. dan sedangkan di brisket tadi, bawaan brisketnya sendiri, tanpa plug-in pun juga, sudah banyak opsi yang bisa kita pilih, seperti kerapatan titiknya, lalu croppingnya, juga bisa sudah diatur. Dan lagi, brisket, kalau dengan leka ini, kan memang satu payung heksagon, jadi masalah kompetibilitas, sudah tidak diragukan, karena masih dalam satu atap. Lalu pertanyaan terakhir, Bapak Gordo Asiwolan, kapasitas memori RAM, berjalan baik, isu buat trial ada, jadi kalau Bapak mau lihat, itu bisa lewat website kami, di ecepec.com, itu nanti kalau kita buka, di yang Indonesia, nanti ada pilihan untuk download, dan di situ akan disebutkan, requirement-nya, brisket, oke, di sini Anda bisa, download trial 30 hari. Nah, di situ nanti kalau Anda pilih, misalkan, jadi brisket bisa juga untuk, selain untuk Windows dan Mac, juga bisa untuk Linux. Di sini contoh, saya pilih yang brisket Windows, nanti akan muncul spesifikasi, di sebelah kanan. oke, ya, baik, itu pertanyaan terakhir, Bapak Karis dan Bapak Alvi, mohon memilih pertanyaan terbaik, karena kita menyediakan, ada voucher untuk pertanyaan terpilih, jadi, ada tiga voucher, ada dua kaos, satu souvenir dari Laika. Mungkin Pak Karis Alvi bisa memilih pertanyaan terbaik dulu, satu Pak? bisa lihat dari Q&A-nya, namanya siapa? Boleh Bapak pilih. Bisa buka Q&A mungkin. tadi sudah ada, apa dijawab belum? Apa judgment, ataupun kelebihan dalam penentuan lokasi, lebih baik pakai fotogrametri, atau laser scan? Ya, sebentar. Siapa ini namanya? Ion Sutri Putra. Paling atas mungkin ya. Di jam 3.20. 3.20. Ya, 3.20. Oh ya, tapi nggak ada namanya nih Pak. Nggak apa-apa. Tadi sempat dijawab singkat, tapi kalau Bapak mau nama kan nggak apa-apa. Oh ya, boleh. Boleh, boleh. Judgment kelebihan dalam penentuan. Oke. Jadi untuk fotogrametri itu kami lakukan sebagai tidak, jadi gini, karena koreksi Z-nya, apa, ketinggiannya itu, deviasinya itu cukup tinggi, makanya fotogrametri tidak kami gunakan sebagai alat untuk menjustifikasi untuk ketinggian atau kita melakukan untuk survei yang sifatnya itu akurat. Jadi kalau misalnya kita mengingatkan akurasi yang sangat tinggi, kami tidak menyarankan fotogrametri sebagai alat. Jadi kami gunakan fotogrametri itu sebagai, untuk kita mengembangkan work method statement misalnya, atau kita melakukan progress report misalnya, atau untuk visualisasi pada saat kita membuat penjadwalan pekerjaan. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk laser scan itu kita gunakan pada saat kita mau melakukan survei yang pastinya membutuhkan akurasi yang sangat tinggi. Karena untuk yang BLK itu kemarin, kalau tidak salah, itu akurasinya di bawah 1 cm. Jadi mungkin sekitar 0,6 kalau tidak salah itu. BLK 360 yang saya miliki itu. Sementara untuk yang SX yang saya miliki itu mungkin sekitar di bawah itu. Jadi lebih akurat lagi. Tapi pada saat kita melaksanakan kegiatan, laser scan itu juga posisi kita menempatkan alatnya, itu juga sangat berpengaruh terhadap akurasi. Jadi ya memang itu justifikasi seperti itu. Belum banyak sih Pak, tapi kalau kita kolor semua tidak cukup. Iya, benarnya masih panjang nih kalau kita mau cerita, masih panjang nih. Belum yang tunjukin hasil karya kita ya Pak Alfi, masih banyak lagi. Iya, betul Pak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu 2 jam. Semoga kita bisa mengadakan webinar lagi. Dan memang masih ada rangkaian webinar selanjutnya. Kita ada antrian materi memang nih. Baik sketchup, baik brisket juga ya. Semoga Anda tetap setia mengikuti informasi dari kami. Bapak Alfi mungkin mau berpesan satu-dua patah kata. Ya, kalau misalkan yang mau beli kayak saran dari Pak Alfi juga, mau mencoba, kita open kok. Kalau misalnya ada yang mau, saya mau kasih, mau dia mau selama-selama. Bapak, silakan Pak. Harus beli ya. Bapak harus beli ya. Iya. Kita harus beli kan, Pak. Saya berkali-kali main ke Leika nggak pernah beli-beli, Pak. Bapak ingin jual, Pak. Oh iya, lupa. Jadi kantornya Leika itu ada di Kudung Leber. Kalau saya, di Satrio Tower. Ya, boleh main ke kantor kami, SIE Pacific. Kalau begitu, terima kasih. Kalau luar ke Mampang, macet, nah itu kantor saya, Pak. Oke. Ya, baik. Kalau gitu, terima kasih banyak untuk semuanya. Kami PT SIE Pacific, Leika Geosystem, dan Institut Tim Indonesia mengucapkan terima kasih untuk Anda semua. Salam sehat. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.